Dampak kemarau panjang, 19 desa di 5 kecamatan di Kabupaten Tuban mengalami krisis air bersih. BPB di Kabupaten Tuban bergerak cepat melakukan dropping air bersih ke daerah krisis air untuk meringankan beban masyarakat. Bencana kekeringan di Kabupaten Tuban terus terjadi, hingga saat ini 19 desa di 5 kecamatan mengalami krisis air bersih. 5 kecamatan yang mengalami kekeringan, kecamatan Gerabagan, Parengan, Jatirogo, Bancar serta kecamatan Montong. Hujan yang tidak menguyur 94 bulan terakhir menyebabkan debit sumber-sumber mata air di sejumlah wilayah di Kabupaten Tuban menurun hingga sumber warga mengering. Kekeringan dampak kemarau ini dirasakan warga yang mendiami kawasan cekungan tanah rendah. Sehingga meskipun di desa ada sumber war, PDAM hingga hipang, namun debit airnya sangat sedikit atau akan mengering. Desa Tanggul Angin di kecamatan Montong merupakan satu di antara desa yang mengalami krisis air bersih. Untuk meringankan beban warga, badan penanggulangan bencana daerah BPDK Kabupaten Tuban melakukan dropping bantuan air bersih ke desa-desa terdampak. Teratangan mobil tangki air bantuan disambut antusias warga. Mereka rela antri dan membariskan ember, jirigen, galon hingga drum agar mendapatkan bantuan air bersih secara gratis. Dari sekian banyak itu, perlu kami sampaikan bahwa memang itu akibat penurunan debit air sumur. Jadi ketika mereka punya sumber air pun atau sumber air sumur maupun sebaik sumber itu punya masyarakat, punya PDAM maupun punyanya hipang, itu kondisi seperti ini, maka airnya sangat berkurang. Dalam sehari, BPD Tuban mendistribusikan 42.000 liter air bersih ke daerah krisis air. Kegeringan ini diprediksi akan terus memuas mengingat bulan Agustus merupakan puncak musim kemarau. Untuk mengantisipasi krisis air, BPD Kabupaten Tuban siap melakukan dropping air bersih ke wilayah terdampak. Dari Tuban, Kepit Iba Wanto, AI News, melaporkan.